Intro Hai, Assalamualaikum teman-teman yang baik hati Ketemu lagi sama aku Mrs. Devi dan Mbak Isti hari ini di podcast MoMA Sekali lagi tentu aja untuk menginspirasi dengan sharing pengalaman kami Nah, kali ini kita akan membahas tentang support system Kenapa sih kita mau membahas ini? Karena mungkin buat kamu yang kemarin udah ngedengerin episode sebelumnya Tentang stigma pada anak autistik Yang ternyata juga akhirnya ngobrolin juga tentang stigma untuk ibu dari anak autistik ya Nah, disitu ternyata kita juga sempat ngungkit, sempat membahas betapa pentingnya support system Nah, di episode ini nih kita akan kulik lebih dalam tentang pentingnya peran support system Bagi kita sebagai ibu dengan anak ASD dan tentu aja bagi anak kita Nah, menurut Mrs. nih siapa sih sejauh ini support system terkeren, terhebat, ter-ter semuanya nih Dalam membersamai malik terutama Oke, kalau yang ter tuh kayaknya gak ada ya Karena pada dasarnya semuanya itu punya proporsinya masing-masing gitu Gak ada yang lebih dibandingin yang lainnya Karena kalau mau ngomongin support Ngomongin support jelasnya diri sendiri adalah support system yang terbesar gitu Tuju banget Yang terbanyak gitu Yang kayaknya tuh kayak mau ngomong, ini sebenarnya gue ini ada 10 orang nih Bagian yang ngejalanin iya, bagian yang ngerasain iya, bagian yang ngebayarin iya gitu Jadi kasar lagi itu semuanya tuh aku lakuin sendiri Tapi gak bisa menafikan kalau memang ada yang namanya super system walaupun dengan presentasi dan proporsinya masing-masing Contoh kalau di aku sih Yang terasa itu memang orang tua ya Orang tua aku di Surabaya gitu Walaupun, nah ini juga kan nih kenapa aku bilangnya proporsi masing-masing Karena pada dasarnya kan aku tinggal di Jakarta ini sendirian ya Maksudnya cuma sama malik sama suami gitu Sedangkan keluarga semuanya ada di Surabaya Suami juga lebih banyak bekerja Terus kalau keluarga di rumah juga gak mungkin kan Sering-sering di Surabaya Jadi memang lebih banyak single fighternya sih Ketimbang ada orang yang nolongin banget Tapi support system ini lebih ke arah dukungan secara moral gitu Karena even mereka gak ada secara fisik gitu Juga ya pokoknya gak ada secara fisik Tapi mereka tuh bisa ngasih supportnya tuh lebih ke mental gitu Dimana mereka menerima nih Menerima keadaan malik itu apa adanya Terus gak nyalah-nyalahin Jadi aku tuh kayak ngerasa Awalnya aku ngerasanya tuh biasa aja ya Karena it's supposed to do gitu Itu sesuatu yang memang harusnya begitu gitu Tanda kutip sebenarnya bukan sesuatu yang perlu diglorify gitu Karena memang pada dasarnya kita kan memang harus Baik sama orang Harus menghargai Harus berusaha untuk mengerti sudut pandang Dan apa sih sepatunya orang lain gitu kasarannya Tapi ternyata setelah aku ngelihat banyak curhatan dari Mami-mami di Instagram aku Ternyata banyak juga ya keluarga yang malah jadi Ngejudge banget gitu Entah itu ngejudge si anaknya Dengan cara membanding-bandingkan Atau ngejudge orang tuanya Dengan mendiskreditkan kemampuan mereka sebagai orang tua Itu ternyata banyak Dan yang bikin shock adalah Itu malah datang dari orang-orang yang sedarah gitu kasarannya Yang seharusnya menjadi orang yang menjadi support sistem terbaik Jadi waktu menyadari hal itu Barulah aku lebih banyak bersyukur lagi Oh ternyata saat orang tua aku Bahkan mertua aku Itu sama sekali gak pernah ngejudge tentang aku dan anak aku Itu ternyata adalah sebuah Sebuah rezeki yang luar biasa ya Betul banget Betul banget Apalagi mertua aku nih Yang kebanyakan Kebanyakan dari kisah-kisahnya teman-teman lainnya yang cerita ke aku Malah mertuanya tuh ngejudge menantunya gitu Mertua aku malah sangat supportive gitu Dia yang dari awal dia yang Beliau ya ya Beliau mencoba untuk mencarikan solusi Beliau yang mengantarkan aku ke dokter Tungguh Kembang untuk pertama kalinya Beliau yang mencarikan psikolog di Surabaya Beliau yang mencarikan sekolah Beliau juga yang kemarin ini Memberi aku pandangan dan akhirnya membuat aku memutuskan membawa mali ke psikiater anak Jadi even dalam hari-hari Dalam hari-hari ini beliau jauh gitu Tapi di momen-momen awal Momen-momen penting gitu Beliau tuh selalu menjadi orang terdepan Untuk memberikan yang terbaik untuk aku dan anak aku Dan tidak pernah ada judgment di dalamnya Dan itu aku bersyukur banget gitu Mertu aku sama sekali tuh gak pernah Merasa bahwa Apa yang terjadi sama Malik itu adalah salah aku misalnya Atau adalah salah anaknya Atau ada salah asuh Itu gak pernah sama sekali gitu Karena mungkin aku bisa melihatnya Bisa jadi nih Bisa jadi karena orang tua aku punya background pendidikan kedokteran gitu Jadi beliaunya itu tahu bahwa hal ini-ini bukan sesuatu yang bisa disalah-salahkan gitu loh Dan beliaunya juga agamanya bagus banget Jadi apa-apa tuh udah kayak yang Ini kodar Allah Iya bener-bener Ini udah takdirnya Allah Ini udah ketetapannya Kayak gitu-gitu Jadi malah awal-awal tuh malah banyak banget mertua aku loh Emang mertua aku kan juga orangnya tipikalnya Lebih pandai berbicara ya Dibandingin sama aku yang pendiem gitu Jadi mertua aku tuh lebih banyak ngasih kayak Apa ya Nasihat-nasihat gitu Tentang ketetapan Allah Tentang anak surga Malik itu Merti itu adalah anak surga Terus Mama aku juga bilang tentang Kalau ini kita bisa lalui dengan sabar dan sholat Insya Allah Allah tuh akan memberi hadiah yang luar biasa bagi kita Amin ya Allah Dan berjuang di ikalannya gitu Jadi itu sih itu mertua dan orangtuaku Sedangkan orangtuaku itu paling deket sama Malik Memang gitu kali ya Namanya orang tua kandung tuh biasanya lebih deket sama anak kita gitu kan Jadi untuk segala hal segala macam itu memang Malik itu deket banget sama Yang Ti dan Yang Kungnya gitu Bahkan saat sekarang terapi pun yang antar jemput itu dan yang temenin itu Yang Ti sama Yang Kungnya gitu Jadi secara Apa ya Secara spiritual, mental, fisik dan semuanya tuh mereka Mereka melakukan segalanya gitu Dari Malik umur 2 tahun Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa banget Nah namanya ini kapan-kapan kita harus undang nih ya Oma Yang Ti gitu ya Karena butuh perspektif juga dari nenek-nenek gitu ya Karena memang di generasi kita ya Misis, jadi peran nenek itu juga masih sentral sebenarnya ya Betul Jadi memang kadang suami sama istri udah nerima Tapi nenek dan kakek belum gitu Nah mungkin belum teredukasi dengan baik juga kan Karena kan mental apa ya sebutannya ya Anak berkebutuhan khusus di jaman sekarang ini Tak beda sama di jaman ini Awareness-nya tuh lebih tinggi sekarang kan Dibandingin di jaman orang tua Atau bahkan nenek kakek kita dulu Betul Jadi ya memang butuh ke Kerendahan hati untuk belajar Dan untuk membuka wawasan tentang hal ini gitu kan Dan gak semua orang punya waktu Untuk menerima gitu Jadi takutnya tuh awalnya nge-judge dulu Sebelum Sebelum penerbangan mempelajari hal ini gitu Dan judging itu kan memang udah khasnya ya bukannya kita mendeskritkan budaya kita ya Tapi kan memang budaya kita memang biasanya kan gitu dulu gitu ya Memang judging itu terjadi ketika orang memang belum ada ilmu pengetahuan yang cukup Makanya kita disini salah satunya juga mungkin sekedar pengalaman gitu ya Belajar dari pengalaman ya Belajar kan gak harus kuliah dan lain-lain ya dari pengalaman Dan nanti mana tau dengan mendengarkan podcast ini Terus nanti teman-teman yang mungkin curhat ini gimana sih Cara supaya mertua Supaya orang tua bisa menjadi support system Nanti bisa tanya ke pengalaman misis Mungkin nanti bisa dihubungkan dengan mama mertua gitu ya Untuk memberikan support juga dan lain-lain Itu semoga membantu Kalau aku sendiri sih support system terbaik aku Sejauh ini adalah Ya selain diri sendiri itu tadi aku sejauh banget Adalah suami sih karena memang pas ayah terdiagnosis autistik itu Yang menerima duluan itu suami aku Nah beliau kan backgroundnya hukum ya Jadi sebenarnya gak tau lah soal kesehatan dan lain-lain Tapi dulu aku inget banget Suka ngirimin email, artikel-artikel, blog-blog Pengalaman orang tua anak autistik Dengan keterbatasan ilmu Ilmunya gitu ya Dia searching, dia share Sayang ya saat itu kan aku masih denial Aku tuh gak pernah buka emailnya Sekarang udah tuh udah kehapus kayaknya ya Sekarang udah tuh kayak apa ya Coba deh dibaca gitu Coba deh cari tau pengalaman orang lain kayak gitu Nah terus suami aku juga yang Kalo temen-temen disini tau Youtube-nya cerita ya Yang aku waktu itu ceritain tentang ayah di Youtube-nya Yang dimana Youtube itu aku pake buat upload Moa ini juga misis Nah itu disitu suami aku yang men-challenge Jadi waktu itu aku udah bilang kan Yaudah aku udah terima nih waktu ayah umur 5 tahun Terus kata suamiku buktiin dong Kamu kan suka cerita tuh di Medsos Ayo dong ceritain gitu Jadi suamiku yang men-support Jadi akhirnya aku berani diri Nulis di story waktu itu di Instagram Niatnya tuh cuman kayak 1, 2, 3 story Tapi tiba-tiba banyak yang DM Lanjutin-lanjutin gitu Terus sampe 30 story Masukin ke highlights Terus ternyata ada yang bilang taruh di Facebook dong gitu Karena banyak yang gak pake Instagram Ternyata saat hari itu Respon orang banyak banget Kayak apa ya Pengen tau ciri-ciri autistik Terus men-support, mendoakan dan semuanya Terus suamiku bilang Bener kan ketika kamu berani open Itu ternyata gak selamanya akan ada judging Kan aku takutnya di-judge Tapi ternyata tuh dapat support dari orang-orang Teman-teman dan lain-lain gitu Nah saat itu orang tua aku justru Kamu ngapain sih nulis-nulis di Medsos gitu misis Jadi kita nih kayak ada perbedaan sedikit ya Aku bilang Ya supaya orang aware bu Dan apa salahnya sih Ngasih tau kalau anak saya autistik gitu Ya tapi gak usah sedetail itu Dan gak usah Terus yaudah Terus kata suamiku Udah gak usah di-klarifikasi gimana-gimana Kasih waktu dulu Terus biar nanti ketika orang tuaku baca juga postingan itu Biar mencernanya pelan-pelan Jadi jangan di-defense langsung Karena itu nanti jadinya buru hara gitu ya Iya Waktu aku pindah Karena aku pernah di Surabaya juga Nah suamiku tuh yang nemuin blog Ada seorang ibu yang pernah di Surabaya Nah kita tuh sampai ke tempat terapi Yang si ibu itu rekomen Waktu di Surabaya Terus suamiku juga yang Apa namanya Memang bener-bener Misalnya nih kadang kan Yaudah dua kali seminggu aja gitu Terus suamiku bilang gak Maksimalin aja gak apa-apa Nanti duit bisa dicari Jadi support terus Terus pas kita pindah Jakarta Juga suamiku yang nyariin tentang Kita riset bareng-bareng Tempat terapi yang bagus dan lain-lain Terus sampai sekarang juga Selalu ngantarin terapi Jadi gak pernah Maksudnya Kadang saking aku males nyetir ke Jakarta ya Karena kan terapinya di Jakarta tuh Aku di Depok Suamiku misalnya gak bisa Atau lagi dinas Aku libur gitu Saking kayak Iya, iya, iya Apa Dan walaupun Suamiku itu silent reader Di grup-grup misalnya Bahas tentang ayah Itu beliau baca ternyata Jadi nanti kadang ngingetin aku juga Tadi gini ya Terus kadang nanti Mendukung ayah juga Kayak ayah hari ini Laporannya ternyata bagus ya Dari miss Shadownya Keren gitu Jadi Dan suamiku juga Yang men-support Aku untuk sekolah lagi Dan belajar lagi Tentang autistik Jadi waktu aku mau S3 itu missis Aku kan bingung nih Mau neliti apa Terus kata suamiku Kenapa gak tentang autistik Coba cari Apa namanya Benang merah dari penelitianku sebelumnya Terus aku baca-baca Oh iya benar Iya Mending kamu fokus di dunia autistik Selain bantu banyak orang Juga bisa bantu anakmu sendiri Karena dengan pengetahuan kan Kita jadi bisa lah tau Nanganin anak nih Terus Yang men-support bikin peduli ASD Suamiku juga Karena Masya Allah Kalau peduli ASD itu kan Aku harus zoom gitu-gitu Harus pergi kemana Suamiku tuh selalu kayak Apa namanya Aku izinkan Karena harus jaga Suamiku jaga anak Aku harus edukasi gitu Nah itu suamiku juga tuh Yang mendukung kayak gitu Terus sampai kemarin aku nge-lab Missis tau Itu suamiku sampai cuti loh missis Masya Allah Buat jagain ayah Yes Karena kita belum Menemukan Misalnya kayak ada yang Bisa kita delegasikan nih Ke orang lain tuh Belum ada Selain kita berdua Jadi Suamiku dengan suka rela Memakai jatah cutinya ya Untuk mendukung Jadi Nah tapi missis Banyak juga cerita Di MOA Yang curhat Kalau Padahal suaminya yang Belum Mungkin ya Masih proses Untuk menerima Sehingga Merasa berjuang sendiri Nah missis Pernah dengar cerita Serupa seperti itu gak Gak usah Gak usah ngomongin orang lain Ngomongin diri sendiri aja ya Oke Jadi Aduh aku cukup terharus sih Sama ceritanya Mbak Isti Tentang suaminya gitu Karena Sejujurnya aku tuh Gak ngerasain hal itu gitu Jadi Dari awal Tentang Malik Itu Segala sesuatu tuh Aku ngadepin sendiri Jadi Ada sih momennya Ada sih momennya Aku tuh ngerasa gini Apa karena Aku tuh orangnya Sangat Independen Dan Sangat Apa ya Segala sesuatu tuh Bisa aku lakuin sendiri Aku sangat berani juga Segala sesuatu Aku hadepin sendiri gitu Sehingga Tidak terbiasa Bagi suami aku Untuk Hadir Gitu Jadi Kalau mau lihat Background story-nya Aku dan suami ini kan Sama-sama Teman SMA ya Yang menikah Jadi umur kami pun sama Kami menikah cukup mudah Umur 22 23 tahun Sama Kami menikahnya cukup mudah Langsung Ke Kalimantan Waktu itu Terus Jauh dari orang tua Kita langsung ngurus Segala sesuatunya sendiri Dan Ada Apa ya Ternyata Waktu itu Ternyata Setelah itu kami Ketahuinya tuh Setelah bertahun kemudian Gitu Ternyata kami memiliki Keinginan yang tidak sejalan Gitu Aku ingin banget Aku punya anak Sedangkan Suami aku tuh Enggak Gitu Dan suami aku Enggak pernah bilang Jadi dia Ikutin aja Gitu Jadi Apa ya Ini juga mungkin Aku bisa cerita ini Karena Sekarang Sesuatunya sudah Jauh lebih baik Jadi aku cerita ini Hanya sebagai Pembelajaran ya Sharing Jadi biar Teman-teman tuh Enggak hanya Lihat enak-enaknya aja Kalau misalnya Cuma lihat enak-enaknya aja Ntar takutnya Ngerasa bahwa Saat dia Mengalami hal yang Buruk Itu jadi Ngerasa dia Satu-satunya Gitu Padahal Enggak juga Gitu Aku memang Enggak banyak cerita ya Karena memang Ngapain gitu kan Maksudnya Kalau aku cerita Terus-terusan gitu kan Aku ceritanya sekarang Karena Permasalahannya Tanda kutip Sudah lewat Gitu Jadi aku bisa Mengambil hikmah Dan memberi Apa ya Insya Allah Semoga bisa menjadi Inspirasi teman-teman Yang ngedengar gitu kan Nah Jadi Kami nikah umur 22-23 Terus Ternyata ada Perbedaan keinginan Gitu Aku pengen langsung Punya anak Sedangkan iwang Enggak Dan ternyata Susah nih Aku punya anaknya Susah aku punya anaknya Nah Aku tuh mbak Tipikal orang yang Sangat ambisius Dalam kehidupan Jadi aku tuh Karena aku tuh Bukan orang berada Beda sama suami aku Yang lumayan Lumayan berada gitu Dia tuh segala sesuatu Udah ada lah pokoknya Jadi Hidup tuh pokoknya Lempeng aja gitu Alhamdulillahnya Hidupnya enak juga gitu Selalu dapet kemudahan-kemudahan gitu Sedangkan Kalau aku tuh tipikal Yang karena dari Keluarga yang gak berada Ambisius gitu Karena pengen punya Yang lebih baik gitu Jadi aku tuh kayak punya Tanpa aku sadari Tanpa aku tulis gitu Kayaknya udah di Back of my head Itu udah kayak mikir Aku harus gini Aku harus gini Misalnya aku nikah Aku punya anak Aku punya Kemampiran finansial Aku bisa beli mobil Aku bisa beli rumah Aku bisa beli mobil orang tua aku Aku bisa beli rumah orang tua aku Pokoknya segala macam itu Semuanya itu ada Bahkan keinginan sesimpel Aku pengen nanti Kalau aku masuk ke restoran Aku udah gak lihat harga Kayak gitu Hal-hal simpel kayak gitu Aku pengen nanti Kalau aku mau beli Beli barang apapun Yang memang aku mau Dan memang aku butuh Aku tuh gak perlu melihat harga Memang aku pengen Aku tinggal beli Kasarannya gitu Nah sama seperti Waktu aku ingin punya anak gitu Jadinya jadi obsesi Dan selama 3 tahun Itu full Aku tuh berusaha ke dokter Jadi Di sini tapi aku gak sadar Ternyata aku sering kali Ke dokter tuh sendirian Gitu Mungkin waktu itu aku nyadarnya Eh aku menyadarinya Waktu itu karena Aku di Waktu itu lagi Lagi beda kota Aku di Surabaya Suami di Kalimantan Jadi kalau aku sendirian Ya wajar kan gitu Tapi waktu melihat ke sini Sendiriannya terlalu sering gitu Kalau misalnya suami Bener-bener pengen Dia pasti akan terbang Ke Surabaya Gitu Tapi Saat itu pun Ternyata Suami memang bilang Dia itu Merasakan Apa yang dia rasakan Tapi gak tahu Cara mengungkapinya Karena Dia sendiri gak paham Sama apa yang dia rasain Sampai akhirnya Masalah terjadi Itu baru tuh Mulai Oh ternyata Dulu itu Aku memang gak siap Buat punya anak Aku tuh Bahkan belum siap Untuk menikah Gitu Tapi Kayak yang Oh iya ya Waktunya nikah Yaudah deh nikah aja Gitu loh Gitu Apalagi kan ada Desakan dari orang tua Habis itu Dia juga takut Aku tinggalin Waktu itu Karena dia penempatannya Di Kalimantan Jadi kayaknya Pengen nyiket aku Lebih kepengen nyiket aku Tapi gak paham Pernikahan tuh Akan kayak gimana nih Jadi Dari background cerita Yang kayak gitu Terus akhirnya Aku hamil Dan punya anak Itu kami ini Terpisah pula Waktu itu Gitu Karena aku Melahirkannya di Surabaya Suami di Jakarta Jadi hamil Dan melahirkan tuh Aku di Surabaya Suami di Jakarta Suami tidak Mendampingi aku Selama aku hamil Oke Tidak sesetap Terus-terusan Mendampingi aku Selama aku hamil Terus waktu aku Melahirkan pun Suami tidak ada Untuk aku Terus Waktu akhirnya Anaknya ngeleng Suami dateng Akekoh Paling gak sampai Tujuh hari Balik lagi ke Jakarta Jadi Selama Malik tuh masih bayi Suami juga gak ada Nah Disini tuh Salah satu hal Yang aku pahami Sekarang adalah Seorang ibu Itu lahir Saat anaknya lahir Ya kan Benar Nah Itu karena Sudah kodarullahnya gitu Sunatullahnya gitu Sedangkan Seorang ayah Harus dipaksa Untuk lahir Menjadi ayah Kalau enggak Ya kamu akan selalu Jadi orang asing Betul Kamu akan selalu Jadi anak gitu Boys will be a boys Betul Nah Sayangnya Karena tidak Mendampingi saat hamil Tidak mendampingi saat melahirkan Tidak mendampingi Tunggu kembang anak Di awan-awal Jiwa keayahannya Belum keluar Oke Gitu Sampai akhir Dan itu tuh Kami tidak sadar ya Kami tidak sadar Karena itu tuh Terus berjalan aja Betul Betul Balik lagi Waktu itu aku gak ngerasa Itu hal yang salah pula Karena Balik lagi ya Aku termasuk orang yang sangat mandiri Jadi aku tuh ngerasa Pun gak ada gak apa-apa Dan aku gak ngerasa Itu sesuatu yang salah Gitu loh Jadi kayak yang Jadi gak apa-apa Toh Alhamdulillah Aku udah berbisnis ya Jadi segala sesuatu pun aku bayar sendiri Gitu Kita ada dua dapur Dia bayar dapurnya sendiri Aku bayar dapur aku sendiri Gitu Dan Gak apa-apa Buat aku Tapi Long story short itu Menjadi sebuah masalah Saat akhirnya Anak aku Dinyatakan autistik Dinyatakan autistik Nah Itu itu Baru tuh Aku baru merasakan Kelelahan yang luar biasa Dan kesepian yang luar biasa Karena Sampai di titik itu Suami pun Masih belum menyadari Pentingnya kehadiran dia Sebagai seorang ayah Dan suami bagi aku Balik lagi Aku tuh gak bisa nyalain ya Karena memang dari awal Kami tuh Ya emang begitulah Pertikahan Gitu loh Jadi Aku jalan sendiri Semuanya beres Semuanya fine Gitu kan Kita bisa beli mobil Kita bisa beli rumah Kita bisa punya anak Semuanya terpenuhi Insya Allah Gitu kan Sampai lama-lama Mulai berat Karena kan terapi Lama-lama harganya Juga makin banyak Makin tinggi Dokter Psikolog Juga makin tinggi Apalagi di Jakarta Kan beda harganya Terus yang tadinya Cuma seminggu dua kali Jadi seminggu Waktu tuh sempet lima kali Karena kita pengennya Nge-push ya Pengennya nge-push Karena kan kita ngejar umur Yang katanya golden age Di bawah lima tahun Betul kan Nah disitu tuh mulai Terasa kesepiannya Rasanya tuh kayak Kenapa aku sendirian ya Aku punya anak Aku punya suami Tapi aku ngerasa Aku sendiri Gitu Disitu aku baru Ngerasain Evaluasi ke belakang Gitu Ternyata kami ini Sebenarnya Banyak yang perlu Diobrolin Tapi gak pernah Kami obrolin Karena kami tidak merasa Bahwa saat itu Adalah masalah Betul Jadinya Berkembang begitu saja Sampai akhirnya sekarang Percaya gak Percaya ya Baru masuk umur 7-8 tahun loh Bayangin berarti Absennya Absennya kehadiran Ayah itu Itu sampai di umur 8 tahun ya 8 tahun Absennya ini Gitu Umur 7-8 tahun ini Alhamdulillah ya Setelah kami mengalami Bada yang luar biasa Bada yang luar biasa Yang sampai Bisa dibilang tuh Bada yang bisa Membuat rumah tangga Itu berakhir gitu kan Itu malah Membuat kami Menjadi jauh Lebih baik Dalam Mengkomunikasikan Apa yang seharusnya Dilakukan oleh suami istri Dan Oleh seorang ayah Dan seorang ibu gitu Dan alhamdulillah ya Badai itu bisa kami Hadapi Bisa kami lalui Dan akhirnya Sekarang Suami itu Bener-bener bisa Tau Posisinya sebagai seorang ayah Gimana Tanpa perlu aku Dekte Gitu Tanpa perlu aku cinta Dia Perhatian Sama Malik Dia udah mulai ngurusin Di sekolah Ngapain aja Jadi ada momen Dimana aku kagok Dimana aku tuh kagok Waktu ditanyain Tadi Malik di sekolah Ngapain aja Oh biat aku tuh Aku tuh jadi kayak Belakang Eh Tadi ngapain aja ya Gitu Akhirnya aku gak Gak pernah ditanyain kan Jadi kayak Waktu ditanyain Tunggung gitu Tadi Malik terapinya Ngapain aja Tadi ketemu sama psikolog Psikolognya ngomong apa Somehow dia butuh Laporannya Somehow dia pengen Ayo ceritain dong Aku Malik itu Sekarang kayak gimana Atau Kayak gitu Malik ngapain aja Di rumah Misalnya Itu lagi Tunggung Be honest Buat aku Karena aku gak biasa Ditanyain Segala sesuatu Aku galak sendiri Pokoknya beres Gitu Everybody happy Everybody fine Semuanya lancar Gitu Dan Itu momen itu tuh Masuk di Usia Malik Ke 7-8 tahun ini Jadi Buat kamu Ibu-ibu di luar sana Yang mungkin juga Mengalami hal yang sama Kayak aku Dimana Merasa sendiri Merasa ngadepin sendiri Merasa kesepian yang luar biasa Loneliness Gitu Tetep berdoa aja Sama Allah Sebanyak-banyaknya Kalau bisa Lakukan komunikasi Sama suami Betul Itu penting banget sih Tapi Kalau komunikasi itu Ternyata Karena komunikasi itu Gampang ya Yang susah itu kan Saling memahaminya Betul Betul Komunikasi itu Semua orang bisa Gitu Insya Allah Kalau miliknya mau Tapi Memahami Isi dari komunikasi Itu belum tentu Betul Karena Bisa jadi ada ego Di dalamnya Bisa jadi Ada emosi Di dalamnya Gitu Akhirnya Gak mau menerima Maksud dari Komunikasi itu Bisa jadi Kalau itu terjadi Ini pun aku rasain Saat badai tadi Yang aku sempat ceritakan Serahkan semuanya Seutuk-utuknya Sama Allah Dan minta Bantuan Ya benar Ya Allah Bantu hamba Kadang Kita tuh tahu loh Kalau kita tuh butuh bantuan Tapi kadang Seringkali kita lupa Kalau itu butuh Diomongin Betul Allah Bantu hamba Ya Allah Bantu hamba Ya Allah Ya Allah Lembutkanlah Hati suami hamba Ya Allah Buatlah suami hamba Menjadi ayah yang baik Menjadi ayah yang Yang pengertian Ayah yang Yang bisa hadir Sebagai benar-benar Seorang ayah Dan seorang suami Bagi kami Misalnya Berdoa terus Kayak gitu Karena Saat badai itu Aku menyadari Bahwa hati itu Bukan milik kita Tapi milik Allah Jadi satu-satunya Cara Untuk bisa mengambil Hati seseorang Yang mintanya Yang punya Betul Jadi ya Buat mami-mami Di luar sana Yang mungkin juga Ngerasain sendiri Karena Seperti kata Mbak Isti ya Aku pun juga Sering dapat Dapat DM Dari Mami-mami Yang ngerasa Gimana sih caranya Supaya suami itu Juga ikut Peruntangan Peruntangan Aku ngerasa Aku segini ya Yang urusin Yang nganterin rapi Yang mikirin Yang khawatir Yang ini Yang itu Suami kayak biasa aja Gitu misalnya Nah Pertama komunikasikan Kedua Ini yang paling penting Sering-sering aja Didoain Allah Udah Biar Biar damai ya Hati ya Bener-bener Dan berarti Ini ada kaitannya Dengan Ini ya Kehadiran ayah Untuk anak autistik Itu ternyata Penting banget juga ya Karena Sejauh ini Pedula SD Udah hampir Mau 4 tahun Memang edukasi Itu pesertanya Mostly adalah Mem-mem-mem-mem Ada si papa Satu dua Tapi apa namanya Saya selalu sih Bilang Recording Zoom itu Harusnya papa-papa Rewatch gitu ya Mungkin kalau ada waktu Makan siang Sambil rewatch Suamiku juga aku Nonton nih Bagus nih Pas edukasi ini Selain dia sering Dengar aku edukasi Secara langsung juga ya Tapi memang Ketulusan seorang ayah Membersamai anak autistik Itu kalau ayah Sangat deket banget Sama abinya Jadi pernah ada Satu masa Sebelum dia Balih ya Dia tuh maunya tuh Dikeloninya sama abi Sampai akhirnya ketika balik Udah kamu udah Boleh lagi deket-deket abi Maksudnya Gak boleh ditemenin Walaupun dia kadang maksa Sampai akhirnya Waktu itu Aku yang Gantiin gitu ya Walaupun dia gak terima nih Ditemenin sama aku Tapi aku Masih tau bahwa Ayah udah gede gitu Itu saking Dia Deket sama abinya gitu ya Sayang sama abinya gitu Jadi memang Ketransfer juga ke anak gitu Tapi kan gak semua Kondisi keluarga itu Punya support system Yang Alhamdulillah Kalau aku dari suami Kalau misis tadi dari Mertua dan Orang tua Kita kayaknya kebalik nih Kisahnya ya Kalau aku Kalau dari orang tua Sebenernya support Tidak memberikan support Secara maksimal Seperti yang tadi Misis ceritakan Tapi ya Sekarang sih udah Udah ngasih support Semangat Doa Kayak gitu Tapi gak Mengintervensi Karena memang Gak ada background juga Jadi memang ya Mendukung apa yang aku Jalanilah itu Kalau sekarang Orang tua Tapi sebenernya Parents Mama papa Temen mua Semua itu butuh proses Seperti misis tadi ya Ternyata butuh waktu Dan setiap orang tuh Butuh proses masing-masing Aku setuju banget Kita harus berdoa Sama Allah Karena Allah yang maha Membolak-balikan hati Tadi ya Betul Dan support system ini Kita baru bahas Support system Ring satu Baru nih misi Ring satu Tuami gitu ya Ayah Terus nenek kakek Itu yang Kita belum lagi Beranjak ke Support system Tetangga gitu ya Kalau misalnya Tetangga kiri kanan Atau ya Minimal tetangga Circle terkecil Gitu Kalau aku dari awal Aku kan sebelumnya Tinggal di cluster nih Misis Aku dari awal Memang sudah Berniat untuk Memperkenalkan Anak autistik aku Sampai ke Sarpam-sarpam Aku ngasih tau Ini foto anakku Dia autistik Karena kan kita gak tau ya Mana tau nanti si ayah iseng gitu Si Pak Sarpamnya gak ngerti Lagi ini anak siapa gitu Anaknya gak kebutuhan khusus Pak gini gini Jadi sampai semua tetangga tuh Tau kondisi ayah Walaupun ayah gak sering Berinteraksi Sesekali Berinteraksi kayak 17an Itu Ayo ayah gitu Pada seneng gitu Bisa melihat anak autistik Terus beberapa tetangga juga Ngefollow di instagram Ikut edukasi Untuk tentang autistik juga Jadi aku merasa bahwa Lingkungan kita tuh Juga harus Menjadi support system Karena kita kan gak Selamanya anak kita Di dalam rumah ya Kan kita gak tau Nanti misalnya Berinteraksi di luar Bersama tetangga Dia tau Ada orang-orang yang bisa Membantu dia di sekitarnya Gitu Itu juga penting gitu Nah Ada juga Banyak cerita nih Mrs Ya Kalau tetangganya yang Ngejudge Atau tetangganya yang Anaknya Iya gak mau Gak usah main sama dia Gak usah main sama dia Hati-hati nanti di Cakar Nanti di apa Gitu Ada juga gitu ya Jadi Selain tetangga itu Itu masuk ring dua sih Menurut aku ya Karena memang Kita tinggal di rumah Lebih lama daripada di sekolah Nanti kalau sampai sekolah Support systemnya ada guru Terus ada tadi Kita udah bahas ya Di episode sebelumnya Ada shadow teacher Ada teman-teman Itu juga ring tiga Tapi yang paling perlu Banget kita kuatkan sih Sebenarnya adalah Ring satu tadi ya Ring satu Karena menurut aku gini Mrs Ketika ayah Dan ibu terutama nih Kalau teman-teman di sini Punya goals Itu dulu tidak dikuatkan Kita berani Untuk ngasih tahu Anak saya autistik Kita berani untuk Bangga Kalau anak kita autistik Orang-orang di sekitar Akan menyerap Emosi positif kita Perasaan positif kita Dan mereka juga akan Ikut mendukung Ini tuh pernyataan Yang diberikan oleh Tetanggaku sendiri Beberapa tetanggaku Dia bilang gini Dulu saya tuh berpikir Autistik tuh adalah Anak-anak yang memang Gak bisa berinteraksi Orang tuanya Gak mau bersosialisasi Karena kondisi anaknya autistik Terus saya gak terlalu kenal Sebenarnya autistik tuh Harus diapain mbak Misalnya kita ketemuni Orang autistik di jalan Terus kita mau ngapain gitu Tapi sejak kenal Keluarganya mbak isti Yang dengan berani Memperkenalkan diri Anak saya autistik Kalau dia begini Nanti misalnya ketemu di jalan Harusnya begini dan begini Mbak isti menjelaskan Itu membuat kami tuh Akhirnya Merasa bahwa Bangga juga Kita bertetangga Dengan orang autistik Gitu loh Nah dan ini tuh juga Ada beberapa orang juga Yang menyampaikan di instagram Bahwa mendapatkan semangat Dari mbak isti Walaupun mereka Anaknya bukan autistik Jadi bahkan ada yang gini Anak autistik Anak tipikalnya Punya temen baru Anak autistik Itu dia cerita Mbak isti ini gara-gara Saya liatin Tentang ayah dan lain-lain Anak saya tuh jauh lebih mengerti Karena anaknya tuh Udah kenal ayah Secara ini ya Udah kenal ayah Online Secara online dia udah liat ayah Oh ternyata anak autistik itu Menyenangkan kok Bisa Bisa ini kok gitu Ternyata dia memperlakukan temannya Dengan baik juga Seperti bagaimana Misalnya aku mosting Tentang bagaimana temen-temen ayah Memperlakukan ayah Jadi ini edukasi Jangka panjang sih Misis Kalau bahas tentang Support system tadi ya Bagaimana kita Ternyata kekuatan dari rumah Dan ibu dan ayah Tadi aja Disatukan Bersama anak autistik kita Kita dorong Dia ke masyarakat Maka itu akan memberikan Kekuatan juga Buat masyarakat Saya ingat sebuah cerita Nanti peduli ASD Juga akan ada Talk show Sama ibu Dubes Katar Ibu Lita Mungkin ibu mendengar juga nih ibu Beliau punya anak kembar Usia 23 tahun Autistik Perempuan Karena beliau Pindah-pindah negara Jadi diplomat Bapak Dubes kan Sebelum Dubes diplomat nih Berbeda-beda nih Setiap di satu kota Ibu itu selalu membawa Mengetok pintu door by door Untuk memperkenalkan anaknya Kalau kita sekarang Enak lah ya Ada media sosial Kita bisa tinggal post Orang kenal Kalau zaman dulu kan harus di door Satu-satu Ini anak autistik saya Terus Ibu dan Bapak Dubes Juga bilang bahwa Mereka mendorong Anaknya ke mainstream Mendorong anaknya ke masyarakat Jadi setiap ada kegiatan Kedutaan besar Di negara manapun Mereka Ikut menghadirkan Anak autistiknya Ih itu keren banget sih Maksudnya Itu anaknya 23 tahun ya Misis Ibaratnya di saat Orang banyak Belum kenal Bener gak sih Tapi memang Jadi Sudah tahu lebih jauh Lebih dulu kan Berarti Selangkahnya tuh Lebih banyak daripada kita Padahal saat itu Awareness tentang autistik itu Belum kayak sekarang Bener-bener banget Itu sih maksudnya Boleh follow nanti kita Nanti kapan-kapan juga nih Kalau bisa Misalnya nanti Mau ada segmen Mengundang Orang tua anak autistik Aku merekomendasikan Boleh kita sih Karena memang Beliau Karena beliau memang ini ya Bisa menginspirasi Teman-teman Maukan juga Bener-bener Karena itu Definisi bagaimana Orang tua Membentuk support system Untuk anaknya itu Dari anaknya kecil Jadi Kayak Misalnya aku dibilang Kenapa sih aku Bikin peduli ASD Ya salah satunya Mengedukasi orang tua sekarang Tapi juga untuk Mempersiapkan peduli ASD Sebagai platform Yang suatu saat nanti Akan dipimpin oleh Anak-anak autistik sendiri Jadi biarkan mereka Menceritakan tentang Dirinya sendiri Nah itu kan kita Mempersiapkan ya Nah sebagai orang tua Kita juga harus Mempersiapkan support system itu Jadi kita Sebagai support system Kita mempersiapkan Adanya support system Untuk anak kita Di masa depan Misalnya nih Salah satu Kalau kebijakan pemerintah Kan sekarang Udah ada Komnas Disabilitas ya Nah bagaimana Kita juga orang tua Orang tua anak autistik Aktif Dalam forum-forum itu Memberikan masukan Nanti harapannya Misalnya nih Salah satu contoh ya Misis Ini sebelum Sebelum kita Akhiri juga nih Karena Terlalu lama juga Kita ngobrol ya Ini menarik Nanti kita bahas Lebih detail lagi Jadi di luar negeri itu Misis Ruang tunggu Di rumah sakit Untuk anak autistik Dan tipikal itu Dibedain Untuk anak autistik Itu dia dikasih Ruang snozzling Yang apa Yang kepatnya nyaman Yes Jadi anak autistik Ketika menunggu dokter Itu gak panik Gak lari Kesana kemari Jadi mereka Lebih tenang Sambil bermain Nah Kalau misalnya Indonesia ini Akan menjadi Negara yang inklusif Bisa dimulai Dari itu gitu ya Karena kan rumah sakit Adalah hal yang sering Didatangi autistik Untuk terapi Dan lain-lain Jangan biarkan mereka Menunggu Mereka resah Berikan fasilitas Untuk mereka Bisa lebih nyaman Ya itu salah satu Bentuk kita Mengadvokasi Kebutuhan anak autistik Nah itu berawal Dari orang tua Jadi support system dulu Kuat dulu di dalam Baru kita bisa Mempendarkan cahaya kita Keluar Dan bisa mengedukasi Lingkungan sekitar Agar lingkungan sekitar pun Akhirnya menjadi support system Untuk anak autistik Itu sendiri Seperti itu misis Masya Allah Berolah Insya Allah Ya sih Tapi intinya memang benar Segala sesuatu tuh Butuh proses Gak semua orang tuh Bisa langsung Nerima langsung Dan Aku rasa Memang butuh Apa ya Kelapangan hati Yang luar biasa Saat kita pun Sebenernya juga Lagi Ruwet gitu kan Tapi memang Kita berdoa sama Allah Di dalam keruatan kita Kita tetap dikasih cahaya Terus gitu Supaya Kita bisa memaklumi Semoga ya Semoga Kita bisa memaklumi Orang lain Yang ternyata Belum bisa Bersikap sesuai Seperti yang Kita harapkan gitu Entah itu dari Keluarga Dari ibu Mertua Suami Misalnya Atau kakak Tetangga Teman Gitu misalnya Aku tuh selalu Percaya itu Gitu Jadi Memang Aku rasa Untuk seorang ibu Dengan anak autisme Gitu Untuk anak autistik Itu butuh Kekuatan yang luar biasa Di dadanya Dan memang Kita harus nguatin Jadi Memang sih Kadang tuh ada harapan Orang lain bisa mengerti Tapi Pahamilah bahwa Yang penting kita mengerti Betul Berpikir Dan terus Berharap Semoga orang lain Mengerti kita Semoga orang lain Memaklumi kita Semoga orang lain Memaklumi kita Itu melelahkan Jadi Daripada lelahnya Difokusin ke sesuatu Yang Gak ada Di daya kita Gitu Bukan In our control Gitu Lebih baik Diarahkan ke diri kita Gitu Bayangin untuk aku yang Selama bertahun-tahun ini Ternyata Kurang mendapatkan Support Dari suami Untuk anak aku Allah tuh Kasih hadiah Gitu Masya Allah Ternyata Aku banyak Melakukan intervensi Pada suami Ternyata Di usia mali Ke-78 tahun ini Allah tuh Bukakan hatinya Masya Allah Jadi Jadi jauh Lebih baik Bahkan Gak hanya sebagai Ayah Tapi juga sebagai Suami Walaupun suami Aku juga Bukan tipikal Yang pandai Berbicara Bukan Yang extrovert Tapi at least Dia selalu Berusaha ada Dia selalu berusaha Untuk memeluk Dia selalu berusaha Untuk mendengarkan Even dia mungkin Oke aku jadi harus Kayak gimana Itu udah Itu aja udah mulai Udah Masya Allah ya Masya Allah gitu Jadi aku harus kayak gimana nih Oke aku butuh kamu Untuk ini Ini Misalnya Itu aja udah Udah syukur Alhamdulillah Jadi Pelajarannya Buat aku adalah Sangat melelahkan Jika kita mengharapkan Orang lain di sekitar kita Mengerti Memahami Bahkan memaklumi Aku sudah pernah ada Di posisi itu Dan Itu gak bawa aku Kemana-mana Kecuali rasa sakit hati Dan sengsara Gitu kan Jadi Cara satu-satunya Pertama memang Berdamai dengan diri sendiri Menguatkan diri sendiri Banyak Berusaha Untuk mengisi Otak kita Dengan banyak Wawasan dan ilmu Tentang hal ini Sambil terus Merendahkan hati ya Karena Ujian dari orang Yang merasa Sudah banyak ilmu Biasanya malah tinggi hati Nah Hati-hati itu Itu juga hati-hati Karena Nilai ta'alah Kita mengisi ilmu kita Itu untuk kebaikan Bukan untuk Jadi kejajan Sebagai orang lain Merasa lebih baik Dari orang lain Ingat aja Orang lain tidak lebih baik Dari kita Kita tidak lebih baik Dari orang lain Jadi selalu berusaha Untuk rendah hati Dalam setiap fase kehidupan Even saat kita Dititik terendah Jadi waktu Dititik teratas Kita rendah hati Tetik sedang Kita rendah hati Terendah pun Kita masih rendah hati Gitu Dan selalu bawa Allah Selalu bawa Allah Minta Allah untuk selalu bantu Insya Allah Kalau misalnya kita selalu di jalannya Orang itu akan Allah bukain kok hatinya Setuju Tanpa kita Suruh Tanpa kita Elu tuh harusnya Ngetih posisi gue Gitu Tanpa perlu Kayak gitu Tenang Tenang Aku gak lagi ngejudge Karena aku lagi ngeritain diri aku sendiri Karena aku yang ada Di posisi itu Waktu itu Waktu itu Saat orang lain Tidak memahami Posisi aku Aku tuh kayak marah banget Sampai Terucap kata-kata gini ya Ini astagfirullah ya Aku cuman sekita ya ini ya Semoga tidak ada yang Meniru hal ini Dan semoga Kalaupun ada yang sama kayak aku Langsung istighfar juga Langsung istighfar juga Aku tuh sampe bilang gini Ngubah ya Oh Kalau punya Nakal istik Lo baru boleh Ngomong sama gue Itu kan kayak Gue kayak ngedoain Ngedoain Mudah-mudahan Astagfirullah Iya jatohnya kan Takutnya kan istighfar gitu Iya lo punya anak normal Makanya lo bisa ngomong Saya anaknya kayak gitu ke gue Coba lo punya anak Baru lo boleh Ngomong sama gue Wah itu emosinya Meledak-ledak banget gitu Jadi Tapi itu tadi Aku selalu memahami Bahwa setiap orang Punya fasenya Aku bisa ada di fase sekarang Itu bukan berarti Aku gak pernah melewati Fase Emosional ini Betul Jadi Mumpung kamu dengerin ini Kalau misalnya kamu lagi di fase emosional Seperti yang dulu pernah aku rasain Istighfar banyak-banyak Karena satu-satunya Pertolongan yang paling baik Adalah pertolongan Allah Minta tolong sama Allah aja Betul Support sistem terbaik Kalau misalnya kamu merasa Tidak merasa ada support sistem Kamulah support sistem terbaikmu Dan Allah itu satu-satunya Zat yang bisa kamu pegang Dan andalkan kemana-mana kamu pergi Masya Allah Baik Terima kasih Masya Allah Untuk hari ini Kita ngobrol-ngobrol Semoga ini Aku jadi terpikir Kapan-kapan kita undang ya Ayah-ayah ini ya Papa-papa Untuk bergabung ya Untuk biar tahu juga POV dari Si support sistem Yang tadi kita ceritakan Kita juga bisa dengar Situ pandang dari Ayah-ayah Di anak Autistik ya Autistik Betul Betul Oke deh kalau gitu Thank you buat obrolan hari ini Semoga aja bermanfaat Buat kamu semua Yang ngerikan Jangan lupa buat Di like, comment, and share Please, please, please share Di instastory kalian Semoga itu menjadi Amal jariah Karena Insya Allah Jika ini itu Memberi manfaat Bagi banyak orang Terutama buat followers-followers kamu Kamu pun bisa dapetin Pahala dari ini Amin Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Bye-bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton